Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat UI TV, selamat datang di video belajar bareng UI. Tempatnya kita menggali wawasan tanpa perlu terlalu kaku dan belajar supaya kita menjadi lebih tahu. Kali ini kita akan membahas mengenai sebuah peristiwa yang menjadi salah satu catatan hitam dalam sejarah Islam. Peristiwa ini dikenal dengan Perang Sifin, ini merupakan perang saudara antar umat muslim, bahkan antar sahabat Nabi Muhammad SAW, yang disebabkan karena adanya perbedaan pendapat. Hmm, kok bisa ya? Beda pendapat sampai berujung perang. Seperti apa ceritanya? Yuk simak video ini sampai selesai. Tapi disclaimer dulu, kalau ada detail cerita yang kurang atau salah, silahkan dikoreksi ya sob. Perang Sifin terjadi pada tahun 657 Masehi, bermula dari wafatnya Khalifah Usman bin Afan yang dibunuh oleh para pemberontak saat itu. For all information nih guys, ketika masa pemerintahan Khalifah Usman, negara Islam yang semakin luas wilayahnya saat itu sedang terjadi pergolakan politik. Pasca wafatnya Khalifah Usman, banyak sahabat yang menuntut hukuman kisos atau balasan bagi para pelaku. Nah, Ali bin Abi Talib yang ditunjuk untuk menjadi Khalifah menggantikan Usman atas permintaan dan kesepakatan para sahabat saat itu punya PR yang sangat besar. Yaitu mencari tahu siapakah pelaku pembunuhan Usman dan untuk menertibkan negara Islam yang sedang kurang stabil secara politik. Akan tetapi, ada beberapa sahabat yang umum dan membayat Ali sebagai Khalifah. Salah satunya adalah Muawiyah bin Abu Sufyan yang saat itu menjabat sebagai gubernur di Syed. Ketidaksediaan Muawiyah ini ada alasannya. Karena dia mau Ali mencari dan menghukum siapa pembunuh Usman, baru dia mau membayat Ali sebagai Khalifah. Karena di sini Muawiyah adalah kerabat Usman dan dia berhak untuk menuntut hal itu. Di sinilah awal mula perbedaan pendapat antara Ali dan Muawiyah. Ali berpendapat untuk menunda penghukuman terhadap para pemberontak yang membunuh Usman karena ingin negara lebih stabil dulu. Sedangkan Muawiyah ingin disegarakan untuk hukum kisos bagi para pembunuh Usman. Ali menganggap kalau pada saat itu masih susah untuk mencari siapa dalam utama dalam pembunuhan Usman. For your information guys, karena waktu itu yang diperkirakan ikut serta dalam pembunuhan ada 600-700 orang. Dan bahkan yang mendukung pembunuhan tersebut berjumlah sekitar 6.000 orang. Bisa bayangin ya, dari kumpulan orang sebanyak itu pastinya akan memakan waktu yang sangat lama untuk mencari siapa pembunuh Usman bin Afan. Terlebih, Ali berpendapat juga kalau yang paling penting saat ini adalah menyatukan umat Islam terlebih dahulu karena kondisinya benar-benar memprihatinkan. Satu hal lagi, Ali juga mengatakan jika ia belum dibayat, itu akan membuat dirinya belum kuat secara politik. Dan justru takutnya akan ada orang lain nih yang memanfaatkan momen-momen ini untuk dijadikan kabar burung atau fitnah-fitnah yang lebih memperburuk keadaan. Di saat yang bersamaan, Ali mengutus para sahabat yang setuju dengannya untuk datang ke Syam dan merundingkan pertikaian yang terjadi. Sayangnya, tidak kunjung ditemukan titik terang antara keduanya. Singkat cerita, Ali menyiapkan 100.000 pasukannya untuk menaklukkan negeri Syam. Mendengar hal tersebut, Muawiyah juga menyiapkan pasukannya untuk meladani pasukan Ali. Kedua pasukan akhirnya bertemu di daerah Sipin. Perbatasan antara Syam dan Irak. Berdekatan dengan Sungai Ilfa. Atau saat ini lebih dikenal dengan Surya. Pertempuran yang dasyat pun terjadi. Seluruh pasukan sama-sama berambisi untuk mengalahkan satu sama lain. Perang ini menjadi perang saudara pertama yang terjadi sesama umat Islam. Puncak dari perang Sipin adalah ketika pihak Muawiyah mengikatkan Al-Quran ditombak dan meninggikannya sebagai isyarat perdamaian. Inilah yang disebut tahkim atau arbitrasa. Yaitu perjanjian yang dibuat berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Gampangnya seperti ajakan untuk berdamai. Dan Ali menerima tahkim tersebut dan mengutus Abu Musa al-Ash'ari sebagai juru bicara dari pihak Ali. Sedangkan pihak Muawiyah adalah Amar bin Az. Perang pun berakhir. Namun pas siap perang Sipin, umat Islam semakin terpecah belah. Ada beberapa pengikut Ali yang tidak setuju dengan keputusannya menerima tahkim. Sehingga menuduh Ali yang sudah menyimpang. Polarisasi yang terjadi semakin membesar. Dan lahirlah kelompok Hawarij dan kelompok Syiah. Dan hal ini menimbulkan perang saudara selanjutnya sampai muncullah kekalifahan kedua. Yaitu setelah periode Kulafa Urasyidin. Yaitu masa kekalifahan Bani Umayyah. Terima kasih banyak sudah menyaksikan cerita perang Sipin ini. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton!